Lalu perempuan cantik itu masuk sambil air matanya berderai. Wahai Nabi Allah, tolonglah saya, doakan saya agar Tuhan berkenan mengampuni dosa keji saya. Apakah dosamu, wahai wanita cantik? Tanya Nabi Musa. Saya telah berzina. Dari perzinaan itu, saya pun hamil. Setelah anak itu lahir, langsung saya cekik lehernya sampai tewas. Ucap wanita itu, seraya menangis sejadi-jadinya. Nabi Musa berapi-api matanya. Dengan muka berang, ia menghardi. Jibril pun datang dan bertanya. Mengapa engkau menolak seorang wanita yang hendak bertobat dari dosanya? Tidakkah engkau tahu dosa yang lebih besar daripadanya? Dosa apakah yang lebih besar dari kekejian wanita pezina dan pembunuh itu? Tanya Nabi Musa. Jibril menjawab, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa menyesal. Orang itu dosanya lebih besar daripada seribu kali berzina. Mendengar penjelasan Jibril, Nabi Musa memanggil wanita tadi. Kemudian mengangkat tangan dengan husu untuk memohonkan ampunan kepada Allah untuk perempuan tersebut.